Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bang Dencandi Channel Di video kali ini Bang Dencandi Mengajak teman-teman untuk melihat Suasana yang ada di kota Muarobongo Tepatnya di Simpang Jambi Muarobongo Yang mana perlu teman-teman ketahui Yang akan melewati jalur ini Bahwasannya terjadi kemacetan Yang ada di Simpang Jambi Muarobongo Jadi teman-teman perlu pelan-pelan Jangan terlalu kencang untuk melewati jalur ini Karena sedang ada macet Penyebab macetnya kita ketahui teman-teman Apa penyebabnya Sehingga terjadinya macet di Simpang Jambi Yang mana teman-teman Simpang Jambi ini Jalur utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Maksudnya adalah setiap kendaraan yang mau menuju ke Sumatra Bagian Barat dan seterusnya Kota-kota yang ada di bagian Sumatra Seperti kota Padang Kemudian kan baru Medan dan Aceh Akan melewati jalur ini teman-teman Jadi perlu untuk berhati-hati Karena disini sedang terjadi macet Nah inilah suasananya teman-teman Selamat menyaksikan teman-teman Nah kita lihat Semua mobil jenis mobil Maksudnya Mulai dari truk Kemudian mobil pribadi dan juga bus kota Terjumpa macet Nah lihat Berderetan mobil Deretan mobil yang terjumpa macet Di sini teman-teman Nah di Simpang Jambi ini teman-teman Nah jadi teman-teman pelan-pelan ya Jangan terburu-buru Karena nanti Di sini akan Mengakibatkan Teman-teman Ya Kalau kencang-kencang terburu-buru Akibatnya nanti patal teman-teman Nah jadi teman-teman Harus pelan-pelan dan berhati-hati Melewati jalur ini Untuk saat ini teman-teman Kita lihat teman-teman Kira-kira kita tepat di Simpang Jambi Ya Simpang Jambi Nah kalau teman-teman mau ke Jambi Itu ke kiri Saya lurus mau masuk ke kota Morobongo Nah ternyata teman-teman Penyebab macetnya Ada perbaikan jalan teman-teman Nah inilah penyebab macetnya teman-teman Ada perbaikan jalan Nah di sini teman-teman Ikuti petunjuk Di pengatur jalan ya Jangan asal nerobos teman-teman Karena jalannya Kecil Kenderaannya rame Ini ada perbaikan jalan teman-teman Nah inilah penyebab macetnya teman-teman Oke teman-teman Kemudian nanti kita akan mutar-mutar teman-teman Kita lihat dari arah sebaliknya Lihat teman-teman di kanan Di kanan saya itu Deretan mobil Yang terdapat macet Masih berhenti Antri menunggu Intruksi dari penunjuk jalan Tadi teman-teman Nah jadi Inilah suasananya teman-teman Bagi teman-teman yang mau Melewati jalur ini Nah Perlu pelan-pelan saja Ikuti aturan teman-teman Jangan Menerobos-menerobos Akibatnya nanti Kita Senang Tidak sama senang Oke teman-teman Itu Penyebab macet Kita lanjut perjalanan teman-teman Ke arah sebaliknya teman-teman Selamat menyaksikan teman-teman Dan juga teman-teman Seperti biasa ya Bantu subscribe channel ini Dan tonton sampai selesai Jangan di skip-skip teman-teman Agar Channel ini bisa berkembang Seperti channel-channel yang lainnya Teman-teman Terima kasih teman-teman Ikuti terus perjalanan ini teman-teman Nah Sekarang teman-teman Kita sudah berada di Jembatan Nanti kita akan belok Ini jembatan batang bunga teman-teman Kita akan melihat Kemacetan Di arah Sebaliknya teman-teman Nah Untuk teman-teman Yang melewati kota bunga Sebelum Simpang Jambi Itu agar pelan-pelan Supaya Teman-teman Tidak rem mendadak Di Simpang Jambi Sekarang lagi macet Teman-teman Karena ada perbaikan jalan Jalan mau diperbaiki Nanti kita akan pantau langsung Kita akan lihat langsung Bagaimana Suasana Kemacetannya Sepanjang Apa kemacetannya Teman-teman Nah kita sekarang Sudah berada Di Simpang Jambi Dari arah Kota Morobungo Menuju Ke arah Padang Teman-teman Nah ini kondisi Jalan yang sangat padat Macet Teman-teman Lihat Kendaraan pribadi Motor Dan juga ada beberapa Ruk Yang ada di belakang Tadi Nah Ini kondisinya Teman-teman Jadi harus hati-hati Teman-teman Untuk melewati Jalur ini Harus hati-hati Ikuti Arah Petunjuk Yang diberikan oleh Abang-abang kita Yang ada di Berapa jalan itu Teman-teman Nah sekarang Ini Jalan yang Diperbaiki itu Teman-teman Teman-teman bisa melihat Lihat langsung Nah Di depan Sudah ada Rambu-rambu juga Memberitahukan Ada pengharian jalan Nah dari sini Teman-teman Tadi kita Dari arah Yang sebelah Teman-teman bisa melihat Ini Posisi macet Macet Yang ada di Simpang Jambi Teman-teman Lihat Untuk kendaraannya Buka tutup Jalur Sekarang Yang dari arah Morobungo Menuju arah Padang Yang Jalan Untuk yang dari arah Padang Menuju kota Bungo dan Jambi Itu Berhenti dulu Teman-teman Karena Dibuka Jalur Pergantian Teman-teman Oke teman-teman Itu video kita Moga teman-teman bisa Mengurangi Kecepatannya Di Simpang Jambi Ini teman-teman Karena Kehati-hatian Dalam berkendara Itu sangatlah penting Teman-teman Jangan lupa Teman-teman Bantu subscribe Dan tonton Channel ini Dan share Kepada teman-teman Yang lain Agar channel ini Lebih rame Pengunjungnya Teman-teman Terima kasih Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih